Oke semuanya kembali lagi di channel ini Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk membuat tabel miring di Microsoft Word Bisa teman-teman perhatikan pada tampilan layar Ini adalah penerapan pembuatan tabel miring Atau yang tadinya horizontal kita buat jadi vertikal seperti ini Atau nanti kita akan buat contoh kasusnya Yang dimaksud adalah seperti ini ya Penerapan yaitu penggabungan antara landscape dan portrait di dalam satu file Untuk apa agar tabelnya nanti bisa muat banyak ya Karena biasanya tabel kan datanya ada yang banyak Sehingga membutuhkan space yang cukup Nanti kita akan buat seperti ini Langsung saja teman-teman tanpa berlama-lama Teman-teman bisa simak video tutorial berikut ini Oke kita kembalikan Seperti semula ya Oke cara yang pertama adalah Gimana cara merubah yang tadinya horizontal jadi vertikal Kalau data teman-teman sudah seperti ini Biar cepat teman-teman tinggal copy paste saja Blok semua tabelnya Klik kanan pilih copy Oke selanjutnya teman-teman bisa mungkin di halaman selanjutnya seperti ini Teman-teman bisa klik di bagian menu insert Kemudian pilih textbox Kemudian teman-teman bisa pilih yang draw textbox Kemudian teman-teman tinggal drag atau gambarkan textboxnya disini Tinggal tarik saja teman-teman Lepas Kemudian teman-teman tinggal CTRL paste ya Atau klik kanan pilih paste boleh Sudah jadi Kemudian bagaimana cara untuk membuat miringnya Disini teman-teman bisa lihat Di atas tengah itu seperti ada tanda panah melingkar Ini fungsinya untuk merubah posisinya Merotasi seperti ini Kemudian lepas Ini bisa teman-teman atur posisinya Kalau datanya banyak tinggal disesuaikan saja Seperti itu teman-teman Kalau disini masih ada garis tepinya Untuk menghilangkannya klik sekali lagi Pilih bagian menu format di drawing tools Pilih bagian show outline Pilih yang no outline Otomatis garis tepinya hilang ya teman-teman Jadi seperti itu Kemudian kalau kasusnya bagaimana untuk membuat posisinya yang landscape dan portrait tadi Caranya adalah seperti ini Pertama ini portrait Kemudian yang kedua pengen landscape Letakkan kursornya di halaman seperti ini Di halaman selanjutnya pergi ke menu layout Pilih bricks Kemudian pilih next spec Ini artinya memecah halaman ya teman-teman Ini section 1 Di sini section 2 Kemudian di section 2 kita ubah layoutnya jadi landscape Nah supaya nanti tabelnya itu muat banyak Klik insert Pilih table Seperti itu Oke Kemudian yang selanjutnya dia portrait ya ini Nanti kalau teman-teman masih landscape Contoh disini ya dipecah lagi teman-teman Dipecah lagi Karena ini coba kita cek Nah ini sudah section 3 Dipecah lagi kemudian dirubah lagi Layoutnya atau rentasinya Seperti itu Oke teman-teman mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan kita